Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel Jackson Jalan-Jalan Nah teman-teman Pagi menjelang siang ini Sekarang saya lagi menuju Ke Kepuatan Pamekasan Di Pulau Madura, Jawa Timur Jadi saya berangkatnya dari Bangkalan ya Tapi saya rekam tadi dari Tangkel Tapi ini Saya bikin video khusus untuk dikeliling-keliling Kota Pamekasan 2021 ya teman-teman ya Sebenarnya saya tadi itu sudah merekam Perjalanan dari arah Tangkel Karena untuk report juga Karena banyak teman-teman yang penasaran Apakah ada sekatan atau swab Jadi Saya sekaligus bikin selama perjalanan ini Beberapa titik-titik seperti dari Tangkel ke Tanah Merah Tanah Merah ke Gelis, Gelis ke Belega Terus kemudian terus sampai ke sini Nah jadi Sekaligus juga saya menginfokan Bahwa masuk ke Kepupatan Pamekasan ini Tidak ada rahasia swab ya teman-teman ya Aman, Alhamdulillah aman Tapi kalau misalkan jam sore atau malam Saya tidak tahu Tapi ini saya berangkatnya Pagi jam Saya berangkat dari Bangkalan itu Pagi jam setengah 9, jam 8 pagi Sampai di Pamekasan ini Sekitar jam 10, jam 10-an Sampai detik ini Tidak ada rahasia tes swab Oke ini Saya masih di area Mau masuk ke gerbang kotanya ya Atau arah menuju ke Tapsiun Tapsiun itu adalah stasiun teman-teman Stasiun di Pamekasan Oke kita lanjutkan lagi perjalanannya Ini hujannya deras banget Mulai dari Camplong Tanjung tadi teman-teman ya Ini deras banget hujannya bro Wow Ini di kamera entah kenapa Kok bersih banget ya Sekarang-ken hujannya gak deras Tapi Tapi teman-teman Saya yang melihat dari mata ya Itu berkabut dan Ders banget Tapi entah kenapa saya heran Ini di kamera kok bering banget ya Sekarang-ken hujannya itu gak deras ya teman-teman ya Heran-heran saya Mungkin ada yang bisa menjelaskan Silahkan tulis di kolom komentar teman-teman Oke ya ini terus kita Ini kita cuma sampai di Pamekasan kotanya Ya terponan ya Jadi Kita gak lanjut sampai ke Semendap enggak Karena keperluan saya hari ini Ngurus Bantu ngurus Ikut ya Tas pen Atau pensiunannya Almarhum dari om saya Dan budi saya Jadi sekarang ini Ngurus tas pen Pensiunan itu sudah Enggak ke Surabaya Karena sudah dibagi per korwil Koordinasi wilayah Ikut keresidenan Pamekasan ya Untuk yang kabupaten Bangkalan Jadi ya kita Ke Pamekasan Nah ini Karena kita belum tahu Dimana Tas pen Di Pamekasan Agak sedikit lupa-lupa ingat Tapi yang jelas Di kanan jalan ya Enggak sampai melewati Arah Arah lancor Jadi kita pelan-pelan dulu Mencari lokasi Di kitar mana ya Nanti Saya berhenti dulu Saya putar balik Nanti pastinya ya Insya Allah nanti Kalau enggak kemaleman Ngurusnya Kita kan putar-putar dikit Sampai ke arah Arah lancornya Kemudian putar balik Pulang langsung ke Bangkalan Jadi ibaratnya hari ini PP Tapi Sekali harus berkunjung Ada ke teman bapak Enggak tahu di daerah mana ya Katanya Pengen Mampir-mampir Yaudah lah Kemungkinan kita akan Nanti muter-muter juga Ke arah Kota di Harik lancor ya Jadi ini Di perjalanan ini Saya sementara Masih nyari Kantor Taspen dulu BTP BTP Apa ya Taspen lah Taspen perseru Saya bingung Antara Taspen Atau BTPN Saya bingung Bank tabungan negara Atau pensiunan Nah Pokoknya ini Taspen ini ada di Sebalah Selatan jalan Ada di Sebelah kanan kita Nanti ya Makanya kita akan Putar balik Tapi selalu putar balik Karena kita masih pelan-pelan Saya menepi dulu Ini kita menepi dulu Ke arah sebelah kiri Ya teman-teman Ini suasananya sudah Hujannya sudah mulai reda Tapi tadi itu Ders banget bro Ders banget Alhamdulillah Kita bawa mobil ya Coba motor ya Masih bongkar Pasang jas hujannya Teman-teman Oke Sebelah mana Taspennya Kita masih cari-cari dulu Teman-teman Sambil sekalian Nanti putar balik ya Oh ya Di sebelah kanan kita itu Sebenarnya adalah Real kereta api Jalur Madura ya Nah Kita sudah menemukan Taspennya dari sebelah kanan Kita mau putar balik Cari-putar balik kan Untuk video lebih lengkap Tentang jalur kereta api Madura Sampai ke Pamekasan ini Ada di video saya Sebelumnya Tahun kemarin Yaitu Napatilas kereta api Madura Silahkan kalian tonton Jika berminat Oke Kita masih cari putar balikan dulu Teman-teman ya Ini depan Ini ada putar balikan Tadi itu dilarang putar balik Ini masih dilarang putar balik Nah Di sebelah kanan kita itu Adalah Tapsiun Atau bekas stasiun kereta api Di Pamekasan Oke Kita cari putar balikan dulu Nanti kita akan lanjutkan lagi Perjalanan ya Kita masih ke Taspen dulu Oke A few moments later Oke kita lanjutkan lagi Perjalanannya Ini kita sudah Melewatin Tapsiun Jadi habis dari Taspen Tadi kita Langsung lurus Kali ini kita mau ke arah Bugi Ya Bugi Mungkin ada dari kalian yang Asalnya dari Bugi Nah bisa tulis di kolom Komentar Ini habis hujan Kota Pamekasan Seperti ini Ini kita langsung Belok kiri ya Jadi kita Tidak lewat Arak lancor Ternyata Soalnya yang di video kemarin Kita Yang saya bareng Setidak lewat Tarik lancor Jadi ini Kita lewat sini Nanti Mungkin pulang dari Bugi Kita akan lewat Tarik lancor Ya Biar sekalian dapat Lewat sini Dapat Lewat lancor Dapat Ini jalan Raden Abdulaziz Jung Cang Yang tahun kemarin Ini saya gak lewat sini Ya Nah jadi yang tahun ini Kita akan melewatin ini Jung Cang Di sebelah kanan Kita ada cafe Bagus Rumah makan Tapi lupa Apa namanya Apa di gang Sebelah sananya Nah Ini baru Masu A dan Zuhur Ini sekitar Jam setengah Dua belas siang Ini banyak jual Rojak Jabu Kristal Kantor pelayanan Pajak Oh Pajak Sampai tinggungan Pajak Oke Sampai di Sampai Negeri 1 Pemekasan Oh ternyata disini Sampai Negeri 1 Pemekasan Oh Sampai 1 Ternyata disini Terun Oke di depan ini Kita ada tikungan Jalan Segara Ini jalan segara Di sini terun Masa Sampai Nah Sampai SD3 SD3 Sampai Tikungan Tadi Jadi ini Dalam mobil Kita bertiga Tawaran Jadi Mungkin ada Instrupsi Ada saling ngobrol Ini SD3 SD3 Sebelah kanan Kita Masih lurus Ini jalan Segara Pemekasan Pak Sotomo Madiun Sebelah kiri kita ini Ada SMA SMA Atau Sebelah kiri kita Wah ada Pentol Primadona Tetapi Madona Gerobaknya Mirip Pentol Roni Mentol Roni Hasilnya Dari Pemakasan Nah Di depan Ini Kita Ada Perempatan Ini Kita Ambil Kiri Kayaknya Kalau Kekarang Itu Kita Bisa Kearah Ini Arek Lancor Mungkin Pulang Kita Lepas Arek Lancor Biar Sama Sama Dapet Ini Pecinan Bukannya Oh Bukan 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 Pecinan Di depan Itu Jalan Apa Ya Terut Oke Langsung Melok Kiri Hiasi Diri Dengan Ahlak Terpuji Nah Di depan Ini Jalan Kabupaten Kayak Pecinan Bukan Pecinan Ini Lihat Ada Indomaret Di depan Tidak ada Tukang Parkir Beda Sama Di Bangkalan Ini Ada Alfawar Juga Parkir Gratis Dan Juga Tidak Ada Tukang Parkir Keren Mantap Tidak Ada Prem Manis Badi Ini Sampai Saya Kalau Ada Teman Dari Pemekasa Mesti Dibully Bangkalan Kota Parkir Ini Di depan Ada Bang Bang BNI Di depan Terpeng Awas Ada Angkot Angkotnya Aptad Hitam Mungkin Sudah Gak Kurus Sepat Kuding Lagi Kita Mau Belok Kanan Ini Jalan Asta Barat Ada Bakso Sama Rasa Disini Di depan Depan Ini Ada Apa Ya Asta Asta Kayak Makam Itu Ada Kayak Gaburo Gaburo Apa Disitu Kita Akan Cek Ada Ini Kita Mau Main Ke Temen Bapak Disini Ini Ada Myself K Oke Nggak Tahu Masuk Kota Apa Enggak Tahu Masuk Kota Atau Enggak Tapi Saya Rekam Aja Terus Karena Biasa Baru Pertama Masuk Sini Oh Itu Udah Udah Di Dada Oke Saya Pause Dulu Nanti Pulang Saya Akan Puter Lewat Area Kacor Ini Masih Ada Hampir Keteman Teman Duduk Ya Oke Sini Kita Keluar Di Depan Bank BNI Ini Kalau Nggak Salah Nama Jalannya Jalan Dipenogoro Nah Ini Tujuan Kita Mau Ke Arah Pademau Atau Murtaji Atau Murtaji Atau Pademau Ini Kita Mau Cari Kuliner Yang Lumayan Khas Legendaris Di Pemekasan Yaitu Kokot Kaldu Kokot Kaldu Kokot Itu Dulu Saya pernah Review Barang Teman Saya Cahil Diary Itu Saya Belinya Masuk Kota Pemekasan Sebelum Gerbang Lancor Ini Kita Diajak Ke Arah Murtaji Atau Pademau Untuk Katanya Lebih Enak Katanya Dan Lebih Terkenal Tapi Kita Akan Coba Untuk Video Nanti Akan Saya Bikinkan Review Khusus Tentang Kaldu Kokot Ini Di Video Lain Jadi Ini Khusus Untuk Keliling Kota Pemekasan Saja Video Dan Menuju Kera Pademau Mungkin Nanti Video Khususnya Kan Saya Stop Di Pademau Ya Karena Disana Sudah Bukan Kota Lagi Nah Oke Ini Kita Lanjut Di Depan Ini Nanti Kita Akan Melewatin Arek Lancor Kemudian Arek Lancor Kita Melok Ke Jalan Jalan Perpustaka Jalan Jokotole Mungkin Kita Masih Lurus Ini Di Lampu Merah Ini Perempatan Kita Ambil Lurus Itu Pada Pas Polisi Tapi Gak Ada Polisinya Oke Lurus Ini Sebelah Kita Kalau Enggak Salah Ini Pegadaian Atau Gedin Gedin Pamakasan Mungkin Di Tahun Kemarin Waktu Saya Sama Istri Saya Sempat Kebingungan Di Arah Mana Yang Akhirnya Tembus Juga Ke Monumen Narai Lancor Tapi Karena Kita Baru Pertama Lewat Aras Sana Jadi Agak Bingung Dan Itu Terima Kasih Buat Yang Sudah Ngomentarin Revisi Bang Itu Lurus Tembus Ini Tembus Ini Terima Kasih Saya Juga Senang Kalau Ada Komentar Demikian Bukan Menyalahkan Yang Brutal Wah Salah Jalan Gini Karena Ada Beberapa Yang Netizen Yang Menyalahkan Dengan Sangat Kasar Nah Itu Di Depan Kelihatan Ada Menara Masjid Akung Congkop Kata Ramadrat Congkop Nah Di Depan Ini Seberang Masjid Agung Itu Ada Arek Lancor Bisa Dilihat Arek Lancor Itu Ditutup Karena Pandemi Begini Tapi Kabarnya Dibuka Untuk Orang Jualan Jualan Juga Katanya Gak Tahu Ofisial Atau Enggak Kurang Tahu Juga Si Di Depan Ada Mobil Sub Belok Kiri Kita Belok Kanan Ambil Kanan Jadi Taman Arek Lancor Tersebut Itu Ada Fasilitas Olahraga Di Sebelah Utara Di depan Warna Biru Itu Adalah Tandon Air Menara Air Itu Biasanya Syarat Dari Belanda Membangun Kota Harus Ada Menara Air Untuk Sarana Bukan Irrigasi Bukan Pengairan Sarana Pengairan Di Kota Tersebut Biar Tidak Kekurangan Air Oke Kita Belok Sini Ini Jalan Jokotole Kalau Tidak Salah Taman Nah Dari Jalan Jokotole Ini Kita Nanti Akan Masih Lurus Melewati Hotel Front One Dan Di Pertigaan Itu Yang Ada Taman Taman Di Tengah Jalan Yang Dipagrin Kita Lurus Ke 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 Oke Skip Itu Masih Belum Melewati Kita Nah Ini Kita Ke Kanan Tadi Itu Ke Arah Jalan Veteran Tapi Sudah Kelewatan Si Ada Apotek K24 Apotek Kita 24 jam Oke Kita Lurus Terus 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 Dipandu Kita Dipandu Di Belakang Katanya Lurus Aja Ke Murtaji Nah Untuk Yang Ke Murtaji Saya Sudah Pernah Shooting Kenapa Tiles Kereta Api Madura Mungkin Bisa Kalian Tonton Di Sebelah Kanan Apa Jalan Veteran Saya Lupa Tengah Lupa Pemekasan Nah Sebenarnya Saya Sudah Pernah Explore Jalur Kereta Api Madura Yang Melewati Kota Pemekasan Juga Sebelah Kanan Ril Itu Bisa Kalian Tonton Di Video Saya Sebelumnya Mungkin Ada Yang Penasaran Sama Sejarah Nampak Tiles Kereta Api Madura Saya Sudah Ngurut Full Mulai Dari Pelabuhan Kamal Sampai Ke Kalian Tentunya Ya Itu Di Proses Shooting Berapa Dua Tahunan Lebih Karena Sempat Tertunda Berapa Tahun Oke Kita Lurus Terus Ini Suasananya Mendung Mendung Dan Gerimis Gerimis Rindu Sebelah Kiri Kita Ini Ada Dealer Ban Ban Bridgestone Gak Tau Oficial Atau Cuman Bengkel Yang Kemudian Tertempel Logo Bridgestone Kurang Tau Apakah Outlet Resmi Dari Bridgestone Gak Tau Juga Kita Masih Lurus Teman Mungkin Nanti Ketika Di Padmaunya Kan Saya Stop Tapi Nanti Saya Gantikan Perjalanan Baliknya Balik Daripada Mampu Menuju Ke Jalan Asta Barat Nah Itu Kan Ada Beberapa Suasana Yang Tidak Kita Lewati Di Jalan Sebelah Barat Nya Arak Lancor Teman Karena Tadi Kita Dari Masuk Ketapa Makasar Itu Kan Kita Sombelok Kiri Karena Cung Cang 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 Aneh Lucu Si Meskipun Saya Juga Orang Madura Tapi Cung Cang Cang Lucu Aja Oke Masih Terus Teman Teman Ada Beberapa Grobak Pentol Roni Tapi Gak Tau Yang Mana Yang Asli Tuh Sebelah Kanan Kita Juga Ada Pentol Roni Katanya Teman Pentol Roni Yang Asli Itu I Bukan Ye Oke Kita Masih Terus Terus Teman Ini Suasana Pamakasan Ini Rindang Seperti Kota Bogor Setahu Saya Di Empat Kepupaten Di Madura Itu Yang Paling Rindang Kotanya Itu Pamakasan Mulai Dari Jembatan Cung Cang Cang Ini Masih Lampu Merah Ini Oke Kita Lampu Lagi Tadi Sempat Lampu Merah Agak Sedikit Lama Jangan Bisa Skip Videonya Selanjutkan Lagi Sampai Menuju Ke Arah Pertigaan Mau Ke Pademau Kalau Ke Pademau Tidak Salah Ke Arah Selatan Kalau Ke Arah Timurnya Sebelah Kanan Kita Hotel Frontman Bukan Bukan Masih Belum Untung Bawa Mobil Ini Suasana Musim Hujan Begini Pasti Akan Ribet Bias Hujanan Apalagi Ini Di Madura Tok Yang Kebanyakan Hujan Bangkalan Juga Ke Surabaya Jarang Hujan Ini Hotel Frontman Yang Dibangun Nah Setelah Kanan Kita Hotel Frontman Di Selat Kiri Kita Ada Deler Yamaha Entah Kenapa Di Bangkalan Hujan Terus Tapi Surabaya Kering Rontang Di Hari Yang Bersamaan Terus Bukan Bukan Dalam Artian Di Jawa Atau Surabaya Tidak Pernah Hujan Bukan Maksudnya Gini Di Bangkalan Hujannya Teras Banget Tiba Di Surabaya Kering Di Surabaya Tidak Tau Itu Habis Hujan Atau Lagi Tidak Hujan Kurang Tau Juga Tapi Hampir Setiap Hari Di Bangkalan Mesti Turun Hujan Itu Antara Siang Mungkin Surabaya Hujan Juga Oke Kita Masih Lurus Nah Ini Maksud Saya Seperti Ada Taman Taman Seperti Pembatas Jalan Yang Ada Taman Tamannya Ini Kita Ambil Lurus Lurus Kanan Maksudnya Kalau Kita Ambil Kiri Itu Ke Arah Suman Jadinya Sampai Salah Tapi Sebenarnya Bisa Juga Kita Lewat Lurus Tapi Lewat Jalan Jalan Dalam Nah Sebenarnya Disini Ada Jalur Kereta Lori Untuk Ke Arah Pademau Yang Pabrik Garam Nah Karena Kita Sudah Mujud Juga Arah Desa Murtaji Jadi Sudah Bukan Lagi Di Kota Pemekasan Saya Skip Videonya Selanjutin Lagi Nanti Yang Ke Arah Pulang Ya Teman Ya Nah Ini Kita Sudah Pulang Menuju Ke Arah Kembali Lagi Kedeketnya Bang Ben Tadi Yang Keluar Dari Gang Jalan Dipenogoro Asta Barat Ini Kita Pulang Balik Maksudnya Ngater Dulu Habis Itu Langsung Duduk Bentar Terus Langsung Balik Ke Bangkalan Sebenarnya Perjalanan Dari Kalau Kita Ke Arah Malang Itu Sama Kayak Ya Dari Bangkalan Menuju Ke Alun Malang Main Jauh Sekali Cuman Karena Feeling Masih Sama Sama Satu Pulau Jadi Bawaannya Kerasa Deket Oh Ya Teman Ini Dimasuk Kota Pemekasan Itu Tidak Ada Sweeping Sweeping Rasyia Sweep Mungkin Ada Dari Kalian Yang Bertanya Ke Arah Timur Ada Sweeping Sweep Jadi Selama Saya Dari Tangkel Tangkel Bangkalan Bertiga Tangkel Suramadu Bangkalan Sampai Masuk Ke Kota Ini Muter Muter Itu Tidak Ada Rahasia Sweep Jadi Aman Ya Kita Kan Belok Kiri Ke Arah Jalan Dipenogoro Mungkin Nah Tadi Berangkatnya Kita Kan Lewat Sini Kita Kan Rekam Tadi Sebenarnya Berangkat Pas Ke Arah Murtaji Lewat Sini Tapi Pas Berangkat Masuk Bonus Sekalian Ini Saya Tahu Apakah Kanan Kiri Kita Adalah Pecinan Saya Kurang Tahu Juga Mungkin Ada Yang Asli Dari Pamakasan Bisa Koreksi Kalau saya Salah Ini Pecinan Ini Bukan Pecinan Ya Koreksinya Kalau Bener Saya Senang Tapi Kadang Ada Yang Beringas Banget Koreksinya Ya Gak Apalah Namanya Juga Netizen Oke Teman Mungkin Cukup Sampai Sini Saya Ini Tujuannya Kembali Lagi Ke Jalan Monogoro Tadi Yaitu Ke Arah Depannya Bang BNI Astabarat Jadi Cukup Sampai Sekian Ini Dulu Saya Melanjutkan Lagi Perjalanan Habis Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai